Hai bertemu kembali salam berbagi di channel diantara koma pada kali ini bagi tentang salah satu perangkat lunak yang bisa di-search di Google yaitu dalam fungsinya perangkat lunak ini bisa digunakan untuk membuat video-video pembelajaran atau video-video cerdas yang lainnya dan bisa digunakan sebagai pembantu dalam media pembelajaran daring bisa digunakan untuk presentasi karena banyak tempat-tempat menarik yang disediakannya langsung saja Bapak Ibu sedangkan bisa di Google yaitu render forest-tender forest-tender Hai ya ini di sebelahkan kanan jadi untuk render forest-tender forest kemudian yang dibawahnya silakan Baik ibu di gunakan skin untuk melakukan free disini disediakan untuk musikinnya menggunakan akun Facebook bisa dan juga bisa menggunakan akun Google jika sudah memiliki akun Google silahkan diklik atau Facebook atau bisa juga menambahkan email untuk mendapatkannya hanya di sini saya gunakan akun Google ini saya gunakan salah satunya ya tampilan pertama seperti ini ini adalah template-template yang bisa digunakan untuk menggunakan pembelajaran pada perangkat lunak tenderforest baik saja ini kemudian ibu kita coba membuat videonya mulai dari kalau ini kita abaikan dulu kita membuat videonya dulu untuk pembelajaran create video kemudian disini untuk animasinya itu bapak ibu bisa sesuaikan mulai dari explainer animation kemudian produk kemudian mobile fotografi spesial event video kemas video 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 ini bisa dipilih salah satunya misalnya saya gunakan adalah explainer animation klik saja kemudian sini tim-timnya sediakan misalnya bapak ibu bisa gunakan salah satu dari ini tentang pendidikan ini juga boleh education video template to explainer word template misalnya saya gunakan yang ini klik saja nah tampilannya seperti ini kemudian dibawahnya bisa gunakan create no untuk membuatnya bisa ada beberapa scan misalnya scan pertama menggunakan web present atau tipe or script boleh apa ibu gunakan misalnya saya gunakan yang ini dulu dan scan kemudian kemudian klik ini bisa dipilih mulai dari logo untuk animasi kemudian ketika ibu kursornya disediakan di tidak akan seperti ini dia akan bergerak dan yang ini untuknya seperti lingkaran kalau ini bergerak kiri kalau di sebelah kanan itu ada tanda seperti slide selanjutnya nah apa ibu melihat di bawahnya ada karakter semakulat kemudian ada 110 karakter kemudian ini ada kita sampai durasinya di bawahnya misalnya Pak ibu bisa gunakan ini misalnya ibu klik logo animasinya kemudian insert nah ini proses saya apa ibu tambahkan disini mulai dari your logo here bisa kalau Pak ibu upload gunakan media library atau klik logo langsung atau klik logo sebelumnya yang bapak ibu muncul pertama sana kalau sudah membuat logo bisa gunakan dengan cara upload misalnya di aku di ini kalau saya gunakan cara acak misalnya logonya saya gunakan ya misalnya ibu ini atau yang lain saja contohnya ini kemudian open kemudian yang betulnya akan seperti ini silahkan Pak ibu ini kalau ini tampilannya adalah bisa menyeluruh satu layar boleh menjadi agak tengah untuk memutar juga ada Replace game juga bisa ditambahkan untuk memperbesar dan memperkecil bisa kemudian kalau sudah selesai Pak ibu don't selesai ini tabelnya akan seperti ini kemudian di sebelah kanannya text 1 ini bisa ditambahkan dengan text default yang bapak ibu inginkan misalnya adalah eh tutorial 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 pembelajaran dari itu kemudian shift in plus kita kemudian di sebelah sini kemudian jika Bapak ibu ingin menambahkan scan yang selanjutnya bisa ditambahkan dan tambah ini kemudian pilih lagi saya bisa pilih ini kemudian insert tambahkan lagi logonya upload misalnya kita gunakan ini font kemudian kalau ini sudah selesai down saja kita ubah kita ubah kemudian text kita ganti dengan selamat datang dan shift in close selanjutnya ini bisa ditambahkan lagi untuk scan-scan selanjutnya jika Bapak ibu ingin menambahkan ini bisa snapshot atau cancel snapshot selanjutnya untuk menampilkannya itu disini ada beberapa menu yang disediakan mulai dari style silahkan klik style ini style yang mau style bagaimana kita bentuknya seperti ini ke samping ini ke atas kalau misalnya saya gunakan ini saja misalnya di klik saja kemudian untuk misalnya look saja klik style setelah selesai style kemudian color color yang digunakan bisa dipilih yang Bapak ibu inginkan ada yang custom color kemudian ada yang color vision kita gunakan biru yang ini selanjutnya musik tambahkan musik yang Bapak ibu ingin tambahkan kalau disini sudah disediakan beberapa musik ini bawaan mulai dari crescent magic code kemudian ada yang rock musik epic industrial kita gunakan yang full saja bisa gunakan preview untuk mendengarkan sebelumnya untuk sebelum menambahkan bisa didengarkan lebih dahulu dengan cara klik play kemudian selanjutnya kalau sudah selesai ini sudah selesai Bapak ibu buat selanjutnya kita ke preview kemudian kamu lihat eh hasil dari editing video tadi disini kalau sudah preview ada 2 ada free preview ada HD export kalau HD export ini ini sistemnya adalah berbayar tanpa watermark atau di sana di pojok bawah pojok bawah kalau ini dengan watermark watermark render forest kita gunakan yang free saja tetap saja penggunaannya juga sama preview kemudian proses ya ini prosesnya sudah selesai nanti tampilannya kalau sudah selesai memproses ini tampilannya akan seperti ini kemudian disini disediakan beberapa cara untuk menyimpan video yang Bapak ibu buat bisa menggunakan download secara langsung kemudian bisa langsung mempublish dan bisa menggunakan share atau share sesuai dengan alamat link benar forest saya disini Pak ibu ingin melihat tampilan yang Bapak ibu buat gunakan klien sebelah kiri ini saya menikmati ini kita lanjutkan seperti itu tetapi masih menggunakan watermark di sebelah kanan bawah karena ini sesuai telah beli atau tidak berbayar selanjutnya selanjutnya jika Bapak ibu ingin mengatur video quality karena inilah free tidak bisa menggunakan HD 360p maupun HD 720p 180p gunakan yang free karena ini 360p ini sudah bagus juga hasilnya selanjutnya jika ini Bapak ibu sudah selesai membuat ini tinggal Bapak ibu download saja download klik download kemudian jadi hasilnya downloadnya adalah ada di simpanan Bapak ibu simpanan download atau di download Bapak ibu silahkan klik kemudian show foldernya tersimpan di mana ya tersimpan di sini di download silahkan klik untuk untuk membuka video yang bapak ibu silahkan di ya seperti itu sebenarnya boleh dikiliasikan Bapak ibu agar lebih menarik lagi itu kemudian kembalikan ini selanjutnya kita kembali ke render forest ini sudah selesai untuk membuat salah satu videonya kalau bapak ibu ingin mengediting atau membuat kembali itu bisa dengan cara mengklik back to editing ya seperti ini ketika sudah back editing sekarang bapak ibu bisa edit kembali dengan cara yang sama misalnya caranya menambahkan kemudian ini mengedit untuk teksnya kemudian logonya bisa di edit kembali jika bapak ibu ingin mengeditnya jika bapak ibu sudah mengedit kembali prosesnya adalah kembali ke preview kemudian free free preview selanjutnya kita kembali ke randa ini sudah selesai silahkan bapak ibu tambahkan lagi kita ke branda atau config render forest ini yang tadi video nya itu yang menggunakan animasi expand animasi yang bapak ibu video tadi misalnya yang tadi menggunakan video nya kemudian ini ada beberapa fitur tambahan yang lainnya misalnya intro dan logo ini bisa membuat intro dan logo intro dalam artian intro untuk pembuatan video youtube kemudian intro 3d logo reveal atau sejenisnya misalnya ini saya gunakan ini 3d logo reveal ini disediakan beberapa template logo yang bisa bapak ibu manfaatkan misalnya ini ada yang bentuknya template nya mobil banyak sekali disediakan dan bentuknya pun menarik-menarik sekali misalnya kita gunakan yang ini i tag i chain logo reveal klik saja kemudian ya ini tampilannya ini langsung saja pak ibu create penuh ya ini haruslah pak ibu tambahkan logonya misalnya ini hanya sekedar contoh misalnya saya tambahkan gambarnya bebas saja misalnya saya gunakan logo iki seperti ini kemudian disini silakan pak ibu tambahkan apakah mau penuh atau kecil atau rotasi nya kemudian tag line nya saya gunakan gigi misalnya saya gunakan adalah itibu leleng kemudian shift and close selanjutnya style-nya style untuk grup itu kita gunakan default saja karena ini ya sepatnya rapi kemudian musiknya Bapak Ibu bisa tambahkan taruh musik-musik dan preview sama di preview ya ini sudah selesai hasilnya akan tampilannya seperti ini kita coba untuk membukanya play ya namanya akan seperti itu ini pembuatan logo animasi selalu bisa di-download ke-publish atau share kalau disini bapak ibu di-download nanti akan tersimpan di-download bapak ibu selanjutnya bagaimana penggunaan pada presentasi kalau disini di kalau bapak ibu sudah situasi ini ada beberapa menu-menu yang bisa digunakan kalau bapak ibu sudah membuat tadi videonya ada di main video jika bapak ibu pernah membuat logonya akan ada ada di menu-menu atau di membuat website ada di website jenisnya kalau dalam untuk file ada di my file untuk menu yang ada sebelah sini kita lanjut ke eh render forest homepix kemudian kita lanjut penguang pembuatan create video pembuatan presentasi bisa gunakan slideshow slideshow ini jenis presentasi juga namun lebih menarik pada slideshow nya presentasi kemudian kita gunakan edi edukasional kemudian karena kita guru apa ibu guru misalnya kita gunakan ini keyboard animation kemudian dibawahnya kereno ya ini sama pembuatannya seperti pembuatan tadi yang pertama tentang logonya lebih ini untuk video ini bisa prosesnya sama tinggal keempat kemudian create website processing dan ini ada tampilan-tampilan yang bisa digunakan karakter guru mulai dari menggunakan pakaiannya biasa casual kemudian gunakan jazz female atau perempuannya perempuannya berpakaian rapi gunakan guru pakaian guru kemudian ada perbincangan antara beberapa orang itu bisa digunakan kemudian background animasi ini yang lebih menarik backgroundnya itu bisa diganti diganti saya gunakan backgroundnya adalah ini kemudian insert langsung saja bisa digunakan ini untuk pembuatannya ketika sudah tampil seperti ini silahkan bapak ibu kita tambahkan tip your tag misalnya segini kita gunakan untuk presentasi kepada anak-anak misalnya selamat datang siswa siswi SD kemudian shift and close ini bisa proses ya sudah kita tambahkan disini ditambahkan yang lain misalnya kita tambahkan seperti ini sama seperti AC stack tapi ini tampilannya lebih banyak untuk fitur-fitur tambahan kemudian disini eh berjumpa kembali kembali dengan pak guru kanteng misalnya kemudian shift plus processing kemudian take posisi teks posisi ini bisa dirubah teks posisinya eh tergantung bapak ibu ingin menambahkannya eksposisinya kemudian selanjutnya kalau sudah ini selesai silahkan bapak ibu itu seperti langkahnya selanjutnya dengan menggunakan style-nya digunakan style eh tangan menggunakan spidol atau dengan cara menunjuk menunjuk langsung misalnya kita gunakan yang spidol saja dulu kemudian fontnya ini sudah dipaut kemudian color nah color ini bisa digunakan untuk main color main colornya ini bisa ditambahkan menjadi backgroundnya juga hijau misalnya hijau kemudian bisa ditambahkan dengan color yang lain selanjutnya barulah ke musik ini bisa ditambahkan musik-musik yang ya ini eh sudah preview-nya sudah selesai kemudian silahkan ini kalau kualitinya sudah gunakan yang free selanjutnya kita coba untuk fly ya ini kan tampilannya seperti AC sketch selamat datang selanjutnya kita lanjutkan ya kedua ya tampilan gurunya mencoba kembali dengan pak guru kanteng seperti itu ini silahkan apa ibu download atau publish atau share silakan kita kembali ke back editing ini bisa di-edit kembali pembelajarannya videonya itu bisa di-share kembali WA atau email siswa selanjutnya kita ke kembali ke eh tampilan awal yang sini di-share video sudah yang pertama animasi pembelajarannya kemudian pembuatan logo ini bisa di kerasikan lagi untuk selesio selanjutnya adalah presentasi sudah saya gunakan tadi edit versional selanjutnya silahkan bapak ibu kreasikan menggunakan yang mana jenis video-video nya sangat menarik semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel yang terkomang semoga mendapatkan tutorial-tutorial selanjutnya Terima kasih sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya